Pemirsa kita wali berita hari ini dari Kabupaten Lumajang. Warga Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang digegerkan dengan penemuan mayat wanita di tengah hutan masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Mayat tersebut ditemukan tepat di bawah tumbuhan bambu. Diduga jasad itu sudah berada di dalam kawasan hutan selama dua bulan. Seperti inilah kondisi jasad yang ditemukan di bawah tumbuhan bambu masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Parahnya, jasad itu ditemukan dengan kondisi hanya tulang belulang saja. Keraka jasad wanita tersebut pertama kali ditemukan oleh pekerja proyek pelebaran jalan yang saat itu sedang membersihkan jalan. Tanpa sengaja, pekerja itu dikagetkan dengan penemuan tulang yang berserakan. Pertama kali ditemukan, korban dalam posisi tubuh memujur ke arah utara. Sedangkan bagian tengkora kepalanya ditemukan dengan jarak sekitar 5 meter dari kerangka badannya. Korban diperkirakan meninggal dunia dua bulan lalu. Setelah dievakuasi petugas, jenazah lalu dibawa menuju rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Lantaran identitas korban tidak jelas. Petugas pun langsung memakamkan jasad di tempat pemakaman umum Jogoyo dan Lumajang. Sementara itu, kasus penemuan mayat tersebut hingga kini masih ditangani oleh pihak POSSEK Sendoro. Kemudian kita turun bersama tim termasuk POSSEK Sendoro untuk mengecek ke TKP dan mengevakuasi dari kerangka manusia tersebut. Bawa ke rumah sakit Raryoto, kemudian kita periksa ternyata jenis kelaminnya perempuan. Dari Lumajang Dosikuswanto, Nasional TV melaporkan.